Hai sahabat Benfida, jumpa lagi dengan saya Mr. Ichal Kali ini kita akan membahas tentang The Part of Speech Atau kelas kata dalam bahasa Inggris Penting bagi kita untuk mengetahui kelas kata dalam bahasa Inggris Karena dengan mengetahui kelas kata Kita bisa mengetahui struktur kalimat Dan juga bisa memberi makna pada kalimat dengan lebih cepat Selain itu juga dengan mengetahui kelas kata dalam bahasa Inggris Kita akan lebih mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan grammar atau struktur dalam bahasa Inggris Yang pertama yang masuk The Part of Speech Ada noun atau kata benda Contohnya seperti kata people Kata people termasuk kata benda Yang kedua ada pronounce atau kata ganti Kalau kita lihat dari namanya Pronouns Sama-sama ada kata nouns Pronouns ini menggantikan apa? Ia sebenarnya menggantikan kata benda Seperti misalnya kata they Itu bisa menggantikan kata people People adalah kata benda dalam bentuk jamat Oleh karena itu Bila kita menggunakan kata ganti Maka kata ganti yang digunakan adalah kata ganti untuk bentuk jamat Yaitu they Selanjutnya ada verbs atau kata kerja Pada dasarnya kata kerja bisa menunjukkan aktivitas atau juga keadaan Yang menunjukkan aktivitas misalnya seperti kata round Berlari menunjukkan aktivitas Yang menunjukkan keadaan misalnya seperti to be M is are Was were Kemudian juga linking verbs Atau kata kerja penghubung Seperti misalnya appear Nampaknya Loop Kelihatannya Dan seterusnya Yang keempat ada adverbs Kalau kita lihat dari namanya adverbs Kata keterangan Dia Sebenarnya fungsi utamanya adalah Menerangkan kata kerja Meskipun adverb juga bisa menjelaskan kata lain Pokoknya adverb Bisa menjelaskan kata lain selain Nouns Atau selain kata benda Karena untuk kata benda Nanti dijelaskan oleh adjective Kata sifat Setelah ini kita akan bahas kata sifat Contoh dari adverb misalnya Neatly dressed Berpakaian dengan rapi Kata neatly Ini adverb Ini kita sebut dengan adverb of manner Linya apa? Ada akhiran li Di situ kata neat Itu kata sifat Kemudian ditambah li Akhiran li Ini jadi kata keterangan Contohnya neatly dressed Berpakaian dengan rapi Kata neatly menjelaskan Kata kerja dressed Selanjutnya yang kelima ada kata sifat Sebelumnya aku sudah tidak singgung Adjektif kata sifat Fungsi utamanya Menjelaskan kata benda Atau kata ganti Misalnya kata happy Happy people Orang-orang yang bahagia Jadi kata happy Di situ dia menjelaskan kata people Di mana kata people itu Kelas katanya kata benda Jadi kata sifat Fungsi utamanya diantaranya Dia menjelaskan kata benda Selanjutnya ada Conjunction Atau kata penghubung Misalnya Pada kalimat You can ask for help Whenever you need it Jadi di sini ada dua klausa Atau dua kalimat Yaitu you can ask for help Yang kedua ada you need it Kedua kalimat ini dihubungkan oleh Conjunction Atau kata penghubung Yaitu di sini whenever Selanjutnya yang ketujuh ada preposition Atau kata depan Contohnya seperti Kata Di dalam Kata in Add On Itu masuk kategori kata depan Di antara fungsinya Menghubungkan Antara kata satu dengan Kata yang lain Cuma bedanya apa dengan kata penghubung Kalau kata penghubung Dia Menghubungkan antara Kalimat Tapi kalau preposition ini Kita menghubungkan antara kata saja Dan yang terakhir ada Interjection Atau Seru Misalnya seperti OMG Oh my god Atau Out Yaitu semua masuk Interjection Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.